yang melakukan pemeriksaan terhadap saudara Fee kurang lebih jam 10 besok ibundanya tidak hadir dengan alasan karena sakit ya tentu nanti setelah sehat akan dijatuhkan kembali untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi juga kalau Erwin gimana Pak afiliator lain Erwin kan enggak datang katanya hari ini ada aset-asetnya besok jadi ada beberapa aset yang telah disita cuma tadi kita rinciannya belum kita terima tapi sudah ada aset dan ada rencana juga beberapa aset jadi yang jelas sudah ada tapi rinciannya kami belum update besok kita sampai Pak tadi kan ada Bapak jelasin kemungkinan aset dari pacarnya disita juga enggak Pak? iya ada jadi pada intinya aset yang terkait dengan tindak pidana yang telah dilakukan pasti dilakukan penyertaan itu Pak sedikit Pak berarti penegasan aja si DS kan sempat memberikan juga ke beberapa public figure asetnya itu itu juga akan terancam ditarik juga dari yang ada di public figure juga Pak nanti kita lihat ya jadi nanti kita akan koordinasi dengan PPATK apakah aliran dana tersebut ya yang penting dana tersebut berasal dari tindak pidana jadi akan diberikan kepada siapa kita akan lakukan penyitahan ya aset yang terkait dengan hasil tindak pidana tersebut Pak dia kan suka bagi-bagi duit tuh Pak ke influencer-influencer nah kalau influencer yang tidak tahu asal duit itu tersebut gimana tuh Pak? kita harus melakukan pendalaman penyelidikan apakah yang menerima itu tahu tahu itu terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu enggak ketinggalan video terbaru dari GRID